Menindak dilanjuti arahan Kepala Staf Angkatan Laut yakni Laksamana TNI Yudho Margono dalam pembangunan sistem pembinaan dan kesiapan operasi yang bersinergi dan mempunyai interoperabilitas tinggi, Wing Udara 1 Pusat Penerbangan Angkatan Laut melaksanakan briefing awal penyegaran navigasi berbasis kinerja. Kegiatan briefing awal tersebut berlangsung pada selasa pagi bertempat di ruang Ballroom Hotel Aston Adi Sucipto, km 11, kota Tanjung Pinang. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai langkah awal dalam penyegaran performance based navigation tahun anggaran 2022 yang bertujuan untuk memberikan pembekalan maupun pengetahuan navigasi terhadap pengawal alutsis tak pesawat udara sehingga dalam pelaksanaan tugas yang diembangnya dapat berjualan dengan aman, baik, dan efisien. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Komandan Puspenerbal Lasma TNI Bayu Alisahbana membacakan amanat Komandan Puspenerbal bahwa penyegaran performance based navigation yang dilaksanakan selama 5 hari itu dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai navigasi yang lebih maju dan konfleks dan terus mengalami perkembangan. Selain itu menurutnya, keselamatan dan efisiensi penerbangan dapat lebih ditingkatkan dengan materi yang dikembangkan antara lain, introduce performance based navigation, fundamental aspect recruitment, scope of performance based navigation and onboard performance monitoring and alerting, minimum navigation performance specification, dan global navigation satellite system. Pertama saya sampaikan bahwa kegiatan ini, performance based navigation adalah bertujuan untuk merefresh sekaligus mematangkan cara-cara bernavigasi dari para pilot angkatan laut, supaya dengan didukung alat pelatang yang ada, update pelatang yang ada, bisa lebih canggih lagi, bisa lebih profesional lagi dalam mengembangkan penerbangan khususnya cara bernavigasi dari satu tempat ke tempat lain. Bayu Ali Sahbano juga berharap dengan adanya kegiatan ini, akan tercapai penyegaran kemampuan dan pemahaman tentang perkembangan teknologi penerbangan khususnya prosedur performance based navigation bagi para pengawak pesawat udara di jajaran Pus Venerbal. Turut hadir dalam apel pembukaan acara tersebut, Deroops First Venerbal Kolonel Laut Pelaut Catur, Komandan Wing Udara 1 Kolonel Laut Pelaut Heru Prasetyo, dan Lanudan Letkol Laut Pelaut Rifai, serta sejumlah instruktur pilot dari PT City Link dan Instruktur Flight Base Academy Pak Rizki. Oktarir melaporkan dari